Intro Dengan jadwal Kursi pembelajaran yang akan Bapak Ibu terapkan pada kursi pembelajaran nanti Itu kita menggunakan dua moda Tetap menggunakan dua moda Moda jaring dan luring Terkait dengan kata muka yang luringnya Luring Kebijakan kelurinnya tadi Untuk yang sudah melaksanakan proses pembelajaran dua bulan berturut-turut Yang kelasnya Jika dalam satu kelasnya itu terdapat lebih dari kata-kata 40 Maka itu dibagi dua Sekolah di Batam mulai minggu depan Siap menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM secara serentak Untuk semua jenjang pendidikan Mulai dari tingkat TK SD Dan SMP Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Henry Aulan secara virtual Melalui Zoom Meeting bersama Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S SD Dan Musawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMP Secara bersamaan di masing-masing wilayah Menurut Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Batam Kurniadi MPD Usai menggelar pertemuan dengan MKKS di wilayah 1 Bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada Kepala Sekolah Dari masing-masing jenjang Baik sekolah negeri maupun swasta Melalui video Zoom Meeting untuk menggelar tatap muka Dan pembelajaran tatap muka ini digelar Kata Kurniadi Melunjuk dari Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri Serta melihat kesiapan dari sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka Baik terhadap guru, siswa maupun kesiapan prokes diterapkan di sekolahnya Atas arahan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Semalam kita sudah mengumpulkan para ketua-ketua MKKS dan KDGS Kota Batam Dalam rangka meminta masukan Masukan ya Video Zoom Meeting Dan dihadiri semua pembelajaran sekolah Sekolah Batam, Negeri dan Swasta Dari semua jenjang TK, PAUD, SD, SMP Sekolah Batam sudah Dan sudah disampaikan bahwa Apa yang menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku Yang sehingga dapat dilaksanakannya proses pembelajaran tatap muka Itu adalah menuju kepada SKB 4 Menteri Jadi Pak, kalau nengok dari ini Dari persiapan sekolah sendiri Ada nggak yang sekolah belum siap gitu selama ini Atau ini serentak mereka mau menggelar tatap muka? Pada intinya sekolah sudah siap Sudah siap ya Negeri Swasta sudah siap Sudah siap Nah, yang belum siap itu adalah Satuan Pendidikan yang belum mengajukan Permohonan untuk Pelaksanaan tatap muka itu saja ya Barangkali yang belum siap Kalau yang itu salah sudah siap semua Pak, syarat utama tatap muka katanya tadi Bilang harus dipaksin Kalau ada siswa belum dipaksin gimana ini Pak? Itu kan Usia 12 tahun itu Kebijakan nasana Untuk dipaksin itu Meskipun Menurut Menteri Pendidikan Tidak wajib Tapi yang wajib itu adalah gurunya 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 harus dipaksin semua Dalam rangka proses pembelajaran Berarti TK dengan Snya boleh menggelar tatap muka Untuk saat minggu depan ini? Tetap Insya Allah Mudah-mudahan wali kota Batau Mereskri untuk Mengeluarkan edaran Untuk dapat diraksanakannya proses tatap muka pada minggu depan Pak, ini serentak nanti Pak ya? Untuk semua siswa juga Tidak terbatas lagi? Tentang Tetap Terbatas Tetap terbatas Cuman Tinggal Sesinya aja Sipnya saja nanti Yang akan Dilakukan Kebijakan oleh Satuan Pendidikan Dan itu tadi juga sudah mendapatkan alahan dari Kebelajaran pendidikan kita baru Oke Imbauan Bapak mungkin terhadap sekolah Ketika menggelar tatap muka Takutnya kita terjadi klaster baru nih Pak Gimana Pak? Mesti Oleh karena itu Para Pengambil keputusan pada Satuan Pendidikan Jika Anda sudah melaksanakan Kesehatan Pembelajaran tatap muka ini Maka Protokol kesehatan menjadi prioritas utama Kesehatan menjadi prioritas utama Baik itu pendidik Tenaga kependidikan Peserta didik Orang tua Dan lingkungan masyarakat Di lingkungan sekolah Dan kepala sekolahnya harus dalam keadaan sehat Ada gak kesenderungan kita untuk Memverifikasi protokol kesehatan ulang Kepada sekolah-sekolah tersebut Pak Dalam minggu ini Dinas Pendidikan Pengawas Di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam Semuanya turun Bersama tim prokes Tim prokes Untuk mengecek kembali Apakah persiapan yang akan dilaksanakan ini Sudah siap atau belum? Kalau belum siap berarti mereka lengkapi dulu Pak Harus melengkapi dulu Oke Terima kasih banyak Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Sementara Ketua MKKS SMP Wilayah 1 Dr. Anastrisilo M.M. Menyatakan Bahwa sekolah di MKKS SMP Wilayah 1 Sudah siap menggelar tetap muka Baik sekolah negeri Maupun swasta Yang jumlahnya mencapai 91 sekolah Namun demikian Sekolah harus berkoordinasi Dengan pihak komite sekolah Maupun orang tua siswa Apa aja sih yang dalam rapat itu Pak Untuk persiapan tetap muka ini? Nah yang pasti tadi itu adalah arahan dari Kepala Dinas Berkaitan dengan rencana tetap muka PTM Di mana sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Bapak Wali Kota mengharapkan Kalau bisa Kemudian depan sudah mulai PTM Nah itulah yang disampaikan tadi Kepada semua Kepala Sekolah Dari mulai SD, SMP Dan dengan virtual ya Zoom Kami berkumpul satu MKKS Wilayah lain juga demikian Nah artinya ketika PTM ini sudah akan dimulai Tentu kesiapan sekolah Nah kami selaku MKKS ini kan memfasilitasi Termasuk men-sharing informasi-informasi Yang kami perlu dari Nes Pendidikan Itu disampaikan langsung ke kawan-kawan Supaya nanti kawan-kawan para sekolah Jika menemukan ke kawan-kawan di sekolah Masuk guru-gurunya Tentang kesiapan-kesiapan untuk kekuatan PTM Pak ini kalau jumlah dari sekolah Di wilayah Bapak itu SMP berapa sekolah Pak? 91 91 berapa sekolah yang menyatakan belum siap? Kalau menyatakan belum siap Di sini tidak ada Semuanya siap Siap Cuma kan salat-salat itu harus dipenuhi dulu Nah seperti 6 kesiapan itu Kemudian apa namanya Baik itu juga dari segi siswanya Dari gurunya Kemudian komitenya Kemudian izin dari orang tua Itu kan juga perlu disiapkan Pak akan memperifikasi sekolah Di ulang lagi verifikasi kah? Atau memang udah verifikasi awal Yang kemarin PTM kita lakukan? Sudah tadi arahan Kepala Linas Yang kemarin sudah mengajukan permohonan Dan sudah direkomendasikan Boleh sekolah PTM Itu saja Jadi gak ada verifikasi ulang lagi? Kayak protokol kesehatannya? Cuma kita berkoordinasi dengan kesehatan terdekat Dengan komite pasti Haruslah berkoordinasi Pak ini kan masih masa pandemi Gak takutkah ketika ada Kelas terbaru di sekolah Gitu Pak Kalau begitu takut pasti takut Takut ya? Kita manusiawi Betul-betul Hanya saja mungkin Bagaimana kita menjaga Prokes yang ketat Seperti arahan Pak Wali Kota Kepala Dinas Kita gak busan-busan Kemudian menyiapkan Apa namanya Hal-hal yang berkaitan dengan prokes itu Masker Seperti masker Kemudian di tangan Dan sanitizer Kita selalu siapkan di sekolah Nah kebetulannya Bapak Kepala Sekolah SMP 34 ya Pak Sekolah Bapak sendiri gimana nih? Alhamdulillah kita juga udah mulai Udah mulai Udah mulai Apa namanya Properti yang sudah mulai Kemarin mungkin kotor Kita udah kecil Dan seperti itulah Semuanya udah kita Sosialisasi kepada orang tua mungkin Pak? Sosialisasi kepada orang tua Sebenarnya kalau untuk kelas 7-8 Sorry Kelas 8-9 itu sudah 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 bahkan Tinggal kelas 7 aja ya? Tinggal kelas 7 saja Nanti akan kita secepatnya Bikin semacam Google Form Untuk pernyataan orang tua Itu cepat sekali Respon balik Hingga kita akan cepat Pak harapan Bapak mungkin terakhir Apa nih? Dengan adanya PTM ini? Ya mudah-mudahan PTM ini berjalan dengan lancar Selain harapan dengan Harapan negara ini Harapan pemimpin kita Harapan orang tua Harapan kita semua Tidak terjadi masalah Iya Dan COVID sempat berlalu Pak ya Perkataan yang sama Diucapkan Kepala Sekolah SMP Negeri 10 Batam Apridal SPDMM Dan Kepala Sekolah SMP Negeri 51 Batam Aris Japril SPD Bila sekolahnya telah siap Menggelar pembelajaran tatap muka Baik kesiapan guru Yang telah dipaksinasi Maupun alat-alat prokes Yang akan nantinya digunakan Apalagi kata mereka Sebelumnya sekolahnya Pernah menggelar Pembelajaran tatap muka Pada masa pandemi ini Berjalan baik Tidak ditemukan kendala apapun Assalamualaikum Kita kan sudah komplit nih Bagaimana ada tidak penambahan lagi Atau bagaimana Mungkin penambahan yang kita laksanakan di sekolah Kalau untuk sebelum puasa kemarin Anak-anak itu kan satu sip Kalau sekarang kan bisa dibagi dua-dua sip Nanti kita akan melaksanakan nanti sepagi Sebuah sip Siang Sepertama Se kedua Sehingga nanti anak-anak itu satu hari itu Sesuai apa yang dikandalkan Pak Wali Bisa bertatap muka seluruhnya Oh jadi enggak 50% lagi 50% Tapi 50%nya dalam bentuk Bisa dibagi dua Oh berarti 100% juga Satu persen juga jadinya Betul Pak penekanan yang ditadikan Kan ada zoom dari Pak Kadis ya Iya Apa yang ditekankan Pak Kadis ketika PTM ini Pak Yang disampaikan oleh Pak Kadis Apabila dari wali murid Yang tidak menginginkan anaknya untuk tetap muka Tetap kita masuk anak-anak sampai PJJ Oh gitu Artinya masih ada PJJ ini Pak ya Masih ada Itu atas persetujuan orang tua Atas persetujuan orang tua Kalau tetap muka itu orang tua setidak setuju Ya mungkin ada daring Kalau semua berarti enggak ada daring Betul Mungkin harapan Bapak kepada ini Kepada orang tua ketika kita menggelar nata muka Harapan yang pertama Untuk kita tetap melaksanakan protokol kesehatan Anaknya mungkin bisa diantarkan di jemput Betul-betul nanti anak itu bisa diperhatikan Di saat kita belajar Dan berharap juga Karena tidak ada istirahat Waktu kita belajar Bahwa juga bakal dari rumah Sehingga apa yang kita inginkan Untuk bisa Covid ini bisa cepat berakhir Cuma tidak ketat seperti kemarin mungkin Apalagi ketat lagi nih Kalau menurut ya tetap 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 mengacu pada protokol kesehatan Takut kemungkinan terjadi apa-apa ya Oke makasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aris SMP 51 Gimana deh dengan digelarnya PTM minggu depan Kesiapannya Kalau untuk PTM di sekolah kami Sesuai dengan Ejar dari jenis medikan Sebelum masa PTKM ini Kami juga sudah mempersiapkan Dan kami juga pernah melaksanakan Tetap muka selama 2 bulan Oh yang kemarin Kami pernah melaksanakan Dan untuk persiapan kami sudah Melengkapi semua persyaratannya Salah satunya Jadi hand sanitizer kita sudah ada Tampak cuci tangan kita juga sudah ada Terus juga ada Kemudian Masker pun juga kita siapkan Bagi iswa yang Maksudnya Alat-alat prokes sudah kita siapkan semua Sudah kita siapkan semua Pak waktu kemarin PTM berapa persen Pak Yang ini yang ikut Yang ikut PTM Sekitar 82 persen Ada berbagai macam alasan orang tua Salah satunya mungkin karena Anaknya mempunyai penyakit kemobil Mungkin juga karena belum vaksin Dan segala macam Kalau ini untuk Ini minggu depan ini gimana Ada keyakinan 100 persen gak Kalau untuk 100 persen Saya kurang yakin Kurang yakin Sekitar 95 persen mungkin Karena Bapak belum mensosialisasikan ya ini Yang kelas 8 kelas 9 sudah Dan kelas 7 pun kita sudah Meminta surat Prosedurian orang tua Kita sudah Sudah Nah dari kelas 7 itu Ada yang tidak setuju Dan ada yang setuju Makanya saya tidak bisa memberikan Yakinan 100 persen Karena ada orang tua yang Memang Ada basic Apa Pengetahuan apa-apa Dia takut Ketika anaknya masih ke sekolah Oke mungkin apa Harapan apa Pada orang tua Ketika PTM nanti dibelar apa nih Pak Harapannya orang tua Itu Sama-sama Menjaga Baik di rumah Ataupun ketika berada sekolah Harus memberikan Edukasi kepada Bahwasannya Progres itu sangat penting Dan jangan Lepas masker Kemana pun Dan diantar juga lah Pak ya Kalau misalkan untuk Apa Transportasi Nah itu Karena kita Ada sistem sinasi Anak-anak Dan orang tua Juga ada Kita sampaikan bahwasannya Kalau jarak rumahnya Cuma 2 km Jalan kaki aja Nah kalau misalkan Lebih jauh dari itu Ya diantar Ke sekolah Oke makasih Karis Assalamualaikum Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax